Yang pertama saya catat adalah, karena dasar beliau pendidikannya teknologi, maka cara berpikirnya terjadi lompatan-lompatan. Dan lompatan berpikirnya itu memang harus kita yakini, pahami bahwa dia lompatan jauh ke depan. Beliau lah mengembangkan apa yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEC. Yang kedua, dibaliknya adalah, dia juga memiliki nilai religius. Sehingga dia padukan antara IMTAC dan IPTEC. Nah, ini yang luar biasa kan bagi Bapak Habibie itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, dengan pengalaman yang terlalu singkat untuk politik, terlalu singkat buat saya untuk politik, tidak lahir dari kanca dunia politik, maka memang kemudian di dalam pengambilan-pengambilan kebijakan politiknya, cenderung terlalu demokratis, sehingga termakan oleh suasana kondisi yang tercipta pada masa itu. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara cernih, berimbang, dan arif. Kami sudah mempersiapkan beberapa video dalam bulan kemerdekaan ini. Kami punya program mengenang Bapak Bangsa. Kami akan mewawancari beberapa tokoh untuk memberikan pencerahan dan menafsirkan sumbangsih para Bapak Bangsa tersebut di dalam mengisi Indonesia merdeka. Pendekatan kami adalah pendekatan kalau dalam bahasa Jawa disebut Mikul Duur Mendemjuru, yaitu mengambil hal-hal yang positif yang bisa diteruskan saat ini dari para Bapak Bangsa tersebut. Nah, kami memilih tokoh Bapak Bangsa ini adalah para Presiden Republik Indonesia yang sudah wafat supaya mengurangi kontroversi politiknya. Kami juga menerima saran dan usul siapa saja yang harus kita wawancarai untuk memberi pencerahan dan mengingat sejarah para Bapak Bangsa tersebut. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Ajib Padindang, SEMM. Saat ini beliau adalah anggota DPDRI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mewakili Sulawesi Selatan. Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, pernah aktif sebagai wartawan, juga banyak berkecimpung sebagai seniman, dan yang juga tidak kalah penting pendidikan beliau adalah sejarah. Jadi beliau adalah seorang sejarawan. Apa kabar Pak Ajib? Alhamdulillah baik Pak Bapak Bang. Jadi kita mau mengajak diskusi, setidaknya dari sudut pandang orang Sulawesi mengenai para Presiden yang ada ini. Tujuannya adalah mengambil sisi-sisi baik dari para almarhum, para Presiden ini, yang bisa kita manfaatkan saat ini sebagai referensi dan syukur, bisa juga tetap kita manfaatkan di masa depan. Nah, Pak Ajib, yang pertama tentu kita bicara tentang Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno. Silahkan Pak Ajib. Ya, terima kasih Pak Bambang. Bagi saya, Soekarno, atau lebih keren disebut Insinyur Soekarno, adalah Bapak Bangsa. Beliau sah, dan saya kira tidak ada yang bisa menggugat dari generasi ke generasi. Itu saya coba dengan misalnya anak-anak saya, siapa Bapak Bangsa? Oh, Pak Soekarno. Demikian menyejarah nama beliau dalam sejarah Indonesia, karena beliau sekaligus pembuat sejarah dan tokoh sejarah. Itu dapat menurut saya dibuktikan dengan paling tidak dohal pokok Pak Bambang. Yang pertama adalah, memang betul-betul beliau terlibat di dalam perumusan landasan dasar palsu apa negara. Bahkan beliau lah yang mencetuskan kata Pancasila dalam tidak tahunya di 1 Juni 1945 tersebut. Sekalipun kemudian rumusan lima sila itu tidak persis merupakan rumusan dari Bung Karno. Yang kedua adalah, selain memproklamasikan bersama Bung Hatta, yang paling pendapatan buat saya itu adalah beliau sebagai ketua PPKI. Mengesahkan konstitusi pertama, dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan itu dia mengesahkan berdirinya sebuah negara besar yang bernama Indonesia. Saya pikir ini menjadi sebuah karya sejarah yang sekaligus beliau pelaku sejarah dan menyejarah di dalam proses waktu kemudian. Itu intinya buat saya di pertama itu Pak Bambang itu. Jadi kalau pada umumnya komunitas Sulawesi itu apa? Apa kenangan yang paling dirasakan terhadap Bung Karno? Yang paling dirasakan kenangannya itu kan keberaniannya. Waktu itu beliau masih termasuk kategori pemuda. Keberaniannya di dalam menggunakan kesempatan, memanfaatkan waktu, di selah-selah perjuangan yang masih sebagian harus dilakukan dengan gerilya, tapi rela mau memproklamasikan sebuah kemerdekaan dari sebuah bangsa. Itu yang dikenang. Jadi disebutkan selalu, siapa tokoh proklamator? Ya, Soekarno. Bahkan terkadang harus ditanya, siapa lagi? Bung Hatta. Jadi memang sebagai proklamator jauh lebih melampaui kehebatan Soekarno, begitu populernya, bagi orang di Sulawesi Selatan, terutama bagi tokoh-tokoh dan pergerakan kita. Itu yang paling lebih dikenal. Kalau Bung Hatta itu selain proklamator kan lebih dikenal kepada ekonomi kerakyatannya, koperasinya begitu Pak Pembar. Kalau enggak salah, waktu Bung Hatta mengkomandukan Trikora, itu markasnya ada di Makassar ya waktu itu ya? Operasi untuk pengambilan lian-lian barat itu? Ya, jadi operasi Mandala ya. Jadi operasi Mandala berpusat di Makassar untuk merebut kembali Irian Jaya yang oleh Bung Karno diakini bahwa itu bagian dari Republik Indonesia karena masuk dalam kategori Hindia Belanda. Dan itu di sini beliau bermarkas untuk memimpin komando, menggerakkan komando, merebut kembali Irian Jaya yang kemudian di belakangan bernama Papua itu. Nah, itu yang mengesankan kedua itu Pak Bambang. Dan ditambah dengan beliau ini kan dekat dengan tokoh-tokoh adat, tokoh budaya. Jadi suatu waktu berkunjung ke Makassar, ia bertemu dengan tokoh budaya, Raja Goa, dan mendapat sebuah hadiah kris. Karena ternyata beliau hobinya juga, benda-benda seperti itu. Jadi luar biasa. Dan beliau mungkin satu-satunya presiden ya, yang menghormati benda sejarah. Jadi dalam foto-fotonya itu kan juga banyak yang memegang kris gitu Pak. Iya, iya. Saya masih suatu waktu melihat ada Raja Goa namanya, Karengi Jo, itu menyerahkan sebuah kris kepada beliau. Dan saya kira itu menjadi koleksi. Karena saya pikir beliau ini kan Pak Bambang, saya tadi mau melanjutkan tentang meletakkan dasar bagi negara Indonesia melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya itu kan meletakkan dasar peradaban, peradaban baru bagi Indonesia. Di sana, di dalam BAP dan pasal Undang-Undang Dasar 45 kita, mengatur bahasa, mengatur agama, mengatur pendidikan sebagai suatu dasar bagi pembangunan ke depan. Dan dengan begitu, saya menganggap Bung Karno juga sekaligus tidak hanya sekedar meletakkan sebuah negara, ya dalam bentuk negara republik, negara kesatuan, tapi sekaligus meletakkan sebuah peradaban baru Indonesia. Peradaban baru Indonesia di 1945, dan inilah yang kita warisi sekarang menjadi peradaban-peradaban sekarang ini. Dan itu memimpin perundingan untuk kepentingan sebuah bangsa ya, yang sekarang jadi NKRI, itu pasti kan tidak kampang untuk menenggang berbagai aspirasi dari berbagai daerah itu Pak, termasuk dari Sulawesi kan. Iya, iya, iya. Dan memang dari Sulawesi, di anggota PPKI, maupun di BPP-UPKI itu ada wakil dari sini kan, ada tiga tokoh dari Sulawesi Selatan, tambah satu dari Sulawesi Utara, yaitu Dr. Samratulangi, kalau di sini adalah Andi Pangeran Petarani, Andi Mopanyuki, dan Sultan Denraja. Jadi beliau dekat dengan tokoh-tokoh adat. Beliau dekat, karena saya yakin beliau sadar betul, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia didirikan dari kerajaan-kerajaan, didirikan dari komunitas-komunitas adat, dari berbagai kelompok. Amat saya yakin itu beliau paham betul dan menyedari itu. Tentu bersama dengan para tokoh-tokoh lainnya. Tetapi, dengan selaku ketua sidang, ketua sidang pengesahan 1945 yang dibahas cukup panjang, peran beliau tentu sangat besar di dalam, tadi meletakkan dasar selain negara, selain dasar-landasar falsafah, juga meletakkan sebuah peradaban bagi sebuah negara yang bernama Indonesia kemudian sekarang ini. Itu salah satu yang menarik kan ketika mengubah piagam Jakarta itu, katanya untuk menenggang wakil-wakil dari Indonesia Timur pada waktu itu. Iya, iya, iya. Catatan tidak cukup banyak, tetapi kalau kita lihat bagaimana konsep pidato beliau di 1 Juni itu, sesungguhnya kan berketuhanan bukan di urutan pertama. Lalu kemudian lahirlah piagam Jakarta 28 Juni. Dan ada di situ silap pertamanya justru ketuhanan dengan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagaimana mengkompromosikan ini dengan tokoh-tokoh agama yang ada di dalam PPKI, tetapi disitulah kelihaian, kecerdikan seorang tokoh yang bernama Soekarno ini, sehingga bisa meyakinkan bahwa untuk mempersatukan sebuah bangsa yang lahir dari suku, agama, dan berbagai keragamannya, bisa diterima rumusan Pancasila itu dengan mulai dari ketuhanan sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda putih pengorbanan besar waktu itu ialah tidak menyebutkan kata syarat Islam, tapi dengan kata ketuhanan yang mahesa, itu sudah sama mewakilinya dengan kata syarat Islam. Dan menurut sebuah catatan, saya lupa, beliau meyakinkan itu, bahwa dengan kata ketuhanan yang mahesa, itu artinya sudah mencerminkan bahwa bagi orang Islam menjalankan syariat Islamnya yang hanya. Ahad, satu. Sekarang pindah ke Pak Harto. Ini Pak Harto relatif lebih lama dari Punggarno. Punggarno 20 tahun, Pak Harto 32 tahun. Mungkin dan lebih dekat masanya ini dengan keaktifan Pak Acik ya, termasuk di dunia politik. Nah, mungkin Pak Acik punya kesan atau kenangan tersendiri. Mau nggak Pak Acik? Ya, tapi sedikit dulu Pak Bambang, sebelum saya ke situ, ada satu kata yang juga sering menjadi diskusi bagi teman-teman kami di paradosen kewiraan. Bahwa beliau ini seorang tokoh yang harismatik. Dan karena menguasai beberapa bahasa, maka sekaligus memang dia menjadi tokoh dunia, sungguhnya. Dia bisa bergaul dengan pemimpin-pemimpin besar di dunia. Dan buktinya Pak Bambang, saya kira ya, kami punya pengalaman sebagai anggota BPDRI, seperti Pak Bambang dulu, kalau kita berkunjung ke negara-negara pecahan Soviet, tahun lagi Usbekistan, saya ingat betul, bagaimana beliau justru yang mendorong, kemudian pemanfaatan kembali mesjid-mesjid yang hampir 100 tahun ditiadakan karena komunis. Jadi, ini sekaligus menghilangkan stigma kepada beliau bahwa di akhir-akhir kepemimpinannya, beliau cenderung justru mau memperlihatkan bagaimana nilai Pancasila itu sendiri yang betul-betul mewarnai dasar Palsahpa Negara Republik Indonesia. Ini yang menurut saya oleh Soeharto, oleh Bapak Soeharto, yang dilanjutkan, jadi saya memulai dari sana, bahwa justru Pak Harto itu memulai kepemimpinannya dan melanjutkan kepemimpinan Bung Karno dengan mau memurnikan sesungguhnya ajaran Bung Karno tentang Pancasila itu. Sehingga bagi Pak Harto, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sesuatu yang sangat fundamental dan tidak boleh dikutakati. Tidak boleh dikutakati. Ini yang paling saya catat, transformasi kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, bagi Pak Harto, nilai-nilai dasar dan dasar Pancasila, ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, ini harus dipatenkan, harus dinikkan. Sampai kan Pak Bambang ingat bagaimana kontroversinya dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Ormas itu, yang kemudian lebih populer dengan istilah asas tunggal, karena demikian semangatnya Pak Harto di dalam kepemimpinannya, meyakini, melihat bahwa apa yang dirintis oleh Bung Karno dulu dengan Dasar Palsah Pancasila, ini harus betul-betul mengwarnai perjalanan bangsa Indonesia, tidak boleh diganggu. Akhirnya begitu. Itu yang pertama saya tangkap dari Pak Harto. Jadi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen gitu ya, luasannya. Nah itu bagaimana Pak, dalam penangkapan Pak Ajib ini? Ya, kan kondisi yang dihadapi oleh Pak Harto pada masa itu kan situasinya agak berbeda dengan tahun-tahun terakhir dari kondisi di lingkungan Soekarno, terutama dengan masuknya pengaruh asing misalnya, apakah itu pengaruh Amerika ataupun pengaruh Tiongkok. Dan karena melihat kondisi ini, Pak Harto lahir sebagai seorang pemimpin yang istilah saya mau memurnikan kembali pembentukan negara ini, perjalanan negara Indonesia ini, yang sudah terujikan beberapa kali Pak Bambang, terujikan menjadi negara serikat, menjadi negara apa, tapi ternyata tidak cocok dan tidak terlalu tepat bagi sebuah negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, yang saya pahami bagi Pak Harto, dan ini juga yang banyak kita diskusikan, ialah Pak Harto memang Pancasila adalah ideologi, tidak bisa ditawar-menawar. Pancasila harus, wajib bagi landasan filosofis bangsa Indonesia. Dan menyertai itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena pada kondisi di mana Pak Harto yang dibutuhkan adalah bagaimana stabilitas politik tercipta, yang banyak terganggu sebelumnya, karena kita sudah mulai bergaul dengan dunia luar, makin cerdas juga para politikus kita, sehingga mulai makin dinamis. Lalu Pak Harto melihat, tidak bisa, ini stabilitas politik yang harus pertama ini. Tapi tidak bisa tanpa stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi harus dilingkari, dipadukan, dibingkai oleh stabilitas keamanan. Karena hanya dengan suasana aman, pembangunan bisa jalan, ekonomi bisa bertumbuh. Karena itu kan beliau dengan trilogi pembangunannya, yang dikembangkan menjadi repelita, repelita, diterjemahkan dalam GBHN. Sehingga Pak Harto memimpin bangsa ini, negara ini, negara besar ini, sangat sistematik sekali, sangat terurut sekali, dan cenderung memang kalau ada yang menilai beliau sangat hati-hati, tentu karena ada pengalaman sejarah yang beliau transfer dari kepemimpinan sebelumnya, terutama di tahun 1963, 64, sampai ke 66. Pak Haji, kalau mengingat konsep asas tunggal itu ya, asas tunggal Pancasila itu, itu kan sekarang juga orang gelisah ini, kalau ada asas-asas yang lain itu, membuat kontroversi, membuat pertikaan, konflik. Dan rasanya, kalau kembali ke koncep asas tunggal itu, semua bisa bertahuk lagi. Gimana kan menurut Pak Haji? Bagi saya, ini sebenarnya dibaliknya sebuah istilah. Sekarang ini, tapi nanti mungkin kita bicarakan di berikutnya, Pak Bambang, menurut saya memang justru ada kerinduan sekarang untuk tidak dengan istilah asas tunggal, tapi meletakkan sesungguhnya sedemikian rupa, Pancasila sebagai ideologi, sebagai landasan dasar dan falsafan negara. Yang harus dibedakan sesungguhnya adalah, ya ideologi bangsa, ya ideologi negara, bukan ideologi dalam berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kan dulu yang ditiupkan orang kepada Pak Harto untuk menyudutkan Pak Harto ketika gencarnya melakukan pemendorong penataran Pempat, mendorong BP7 sampai ke daerah-daerah. Jadi, saya pikir ada memang nilai-nilai yang sangat fundamental dari Pancasila, kita itu, yang sangat relevan ke lingkungan zaman manapun, lingkungan zaman manapun kemudian. Begitu menurut saya, Pak Bambang, sehingga waktu memang terjadi misalnya pergolakan ketika diharuskan semua ormas, terlebih kepada organisasi politik, partai politik yang berasaskan Pancasila, yang lebih populer disebut asas tunggal itu, karena mungkin pada saat itu sesungguhnya adalah soal penyadaran terhadap memahami fundamental dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Ya, nah kemudian penerjemahan di dalam penyerjanaan partai ya, menjadi tiga itu, itu sampai sekarang pun kan apa ya, menjadi fenomena itu, parliamentary threshold itu yang naik turun, naik turun, itu kan juga sebenarnya perdebatan untuk membatasi jumlah partai, gimana? Saya kira ini soal, maaf Pak Bambang, kalau saya menyebut ini soal pertama adalah penafsiran, kedua, lebih kepada kepentingan. Lebih kepada kepentingan. Kalau misalnya Pak Harto justru mengfusikan partai menjadi, waktu itu disebut dengan dua partai, EP3 PDI, dan satu golongan yaitu golongan karya misalnya, itu karena ada kepentingan situasional, kepentingan yang sangat mendesak untuk memperkuat stabilitas. Stabilitas, tadi tiga stabilitas itu, stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan stabilitas ekonomi. Nah, tiga stabilitas yang harus membingkai Indonesia supaya dia bisa start pembangunannya, dia bisa tumbuh dengan stabil, dan bahkan kan, ya luar biasa di Pak Harto ini, ketika menarik Bapak Habibie masuk ke Indonesia kembali, dan menjadikan bagian dari pemerintahannya, sudah punya cita-cita yang demikian jauh, yaitu apa yang disebut kemudian dengan mempersiapkan tinggal landas. Nah, itu kan setelah Repulita, lima Repulita sebelumnya, 25 tahun pembangunan pertama, maka mulai diletakkan dasar-dasar untuk apa yang kita kenal bersama untuk menuju tinggal landas. Jadi, beliau ini mempersiapkan sebuah perjalanan bangsa dari aspek mengisi apa yang diletakkan oleh Bung Karno, beliau isi dengan pembangunan, isi dengan penguatan keyakinan berbangsa melalui Pancasila tadi, dan sekaligus meletakkan sebuah dasar untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sesungguhnya itu bagian daripada penerjemahan juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita, Pak Bamba. Jadi, yang sampai sekarang, kira-kira dari Pak Harto apa, Pak, yang masih bisa kita telakdari, gitu, kita ambillah. Ya, bagi saya ada dua hal pokok, Pak Bambang, yang perlu kita jadikan sebagai suatu contoh dan bisa kita kembangkan kembali. Bahkan kalau Bapak kita ikuti lagi terakhir ini, mulai, bahkan tadi di sidang MPR itu, dan sudah lama kita kerjakan, termasuk Pak Bambang di masa-masa aktif daripada pekerja MPR, ialah tentang GBHN dengan nama lain. Dengan nama lain. Jadi yang pertama adalah, ya, dengan nama lain yaitu BPHN. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang harus terus menerus dibumyikan di Indonesia. Ini yang paling pertama saya petik, saya jadikan sebagai suatu catatan perjalanan sejarah bagi Pak Harto yang sangat menarik. Di tengah-tengah pluralisme, di tengah-tengah dunia mengglobal, maka kita harus selalu menyadari ada identitas kebangsaan kita yang menjadi integritas manusia Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah, di dalam rancang pembangunannya sangat runtut melalui tahapan-tahapan berjangka panjang, berjangka menengah, dan berjangka pendek. Saya kira dua hal ini buat saya, yang juga memang menarik Pak Bambang, dan perlu diteruskan. Karena itu saya termasuk mendukung misalnya aman dan menurut Sapa Perlima untuk apakah dia bernama GBHN atau PPHN, tapi cenderungkan sekarang ini menjadi nama nanti PPHN. Dua hal itu menurut saya Pak Bambang itu. Dua hal itu. Ya, jadi artinya ada sesuatu yang bisa kita, apa, kita manfaatkan kembali gitu Pak ya kira-kira. Nah, Pak Acik, sekarang kita pindah kepada Bapak Profesor Gigi Bibi, yang tidak lain adalah Putra Sulawesi, dan ini juga sejarah yang luar biasa. Ini adalah orang pertama dari luar Jawa yang bisa menjadi Presiden di Republik Indonesia. Bagaimana Pak? Ya, saya menganggap Bapak Habibie ini toko yang lagi beruntung. Istilah saya beruntung, karena beliau lahir belum dalam kondisi lingkungan membutuhkan beliau. Saya menganggap seharusnya beliau itu lahir sekarang, kepemimpinannya. Tetapi beliau lahir lebih cepat dari jamannya. Dari jamannya. Ini istilah saya Pak Bambang. Bapak Habibie adalah, sebenarnya Bapak Habibie ini orang Indonesia benaran, ini Pak Bambang ini, berdarah Sulawesi, Jogja. Jadi beliau itu orang Indonesia benaran. Kemudian mendapatkan pendidikan Indonesia dan luar negeri. Jadi dia adalah prototipe seorang manusia yang memang luar biasa. Sehingga bagi Soeharto, saya malah menganggap tadinya beliau ini terlalu cepat beliau dijadikan, menjabat sebagai WAPRES, kemudian oleh keadaan yang tak terduga, lahir-lahir formasi, dan beliau akhirnya menjadi presiden. Yang pertama saya catat adalah, karena dasar beliau pendidikannya teknologi, maka cara berpikirnya terjadi lompatan-lompatan. Dan lompatan berpikirnya itu memang harus kita yakini, pahami bahwa dia lompatan jauh ke depan. Beliau lah mengembangkan apa yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEC. Yang kedua, dibaliknya adalah, dia juga memiliki nilai religius. Sehingga diapadukan antara IMTAC dan IPTEC. Nah, ini yang luar biasa bagi Bapak Habibie itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, dengan pengalaman yang terlalu singkat untuk politik, terlalu singkat buat saya untuk politik, tidak lahir dari kanca dunia politik, maka memang kemudian di dalam pengambilan-pengambilan kebijakan politiknya, cenderung terlalu demokratis, sehingga termakan oleh suasana kondisi yang tercipta pada masa itu. Ketika Pak Bambang misalnya, saya hadir di gedung MTR pada saat itu, ketika beliau mengatakan bahwa apabila laporan pertengung jawabannya ditolak, maka dia tidak ingin lagi menjadi calon presiden. Nah, ini kan membuat kemudian konstelasi politik, terutama di internal Bolkar dan ABRI misalnya, menjadi suasananya lain, sehingga melahirkan kemudian satu toko yang kita kenal kemudian bernama Angkus Dur. Apa yang saya mau bilang di baliknya ini adalah, Bapak Habibie sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang teknokrat, melihat Indonesia ke depan, jauh lebih penting daripada misalnya mempertahankan sebuah masalah yang bisa menjadi benih-benih terus pertentangannya ke dalam. Tarulah kata Timur-Timur itu, sehingga beliau lebih memilih opsi bagi Timur-Timur adalah jejak pendapat. Karena dia berpikir, jangan memelihara virus kecil, tarulah seperti itu misalnya, tetapi kita lebih bagus memelihara yang besar ini untuk ke depan. Indonesia tadi membawa misi tinggalandasnya Bapak Aswarto, menjaga dan mengembangkan teknologi. Bagaimana Pak Habibie mengembangkan industri penerbangan, industri kapal laut, industri kereta api, bahkan industri alutista kita dimulai dari zaman Bapak Habibie. waktu itu kan bukan kemauannya Bapak Habibie seperti itu Pak, memang tekanan reformasinya kan sangat keras. untuk proses demokratisasi itu. Ya, Pak Bambang, tapi kalau seorang politikus murni misalnya, yang tanda kutip memang tujuannya adalah kepemimpinan, kekuasaan misalnya, menjadi presiden, menjadi apa, maka dia masih punya kemampuan dan masih punya akses untuk menggunakan perangkat negara yang namanya ABRI, TNI, untuk menghadapi itu. Ya, memang konsekuensinya kan tentu ada korban, atau lebih banyak korban lagi yang berjatuhan. Nah, itu yang saya maksud, beliau adalah seorang tenokrat, dengan pikiran lebih jauh ke depan, sehingga dia memilih, memilih bahwa, sudah lah, lebih baik kita kompromi kalau masyarakat Timur-Timur melepas-lepas, dan kalau itu pertanggung jawaban saya dinilai sebagai sesuatu yang oleh MPR tidak bisa diterima, ini yang dikonspirasi oleh anggota MPR, terutama lawan-lawan politiknya Pak Habibie, yang sudah terlalu cepat menginginkan apa yang disebut dengan implementasi dari reformasi itu. Yang membuat reformasinya sampai hari ini, 19 tahun, belum juga kelihatan terbentuk secara baik, betul. Jadi buat saya, keterbukaan, demokratisasi, intutupan reformasi oleh Bapak Habibie, dengan jiwa kecendekiawanannya, dengan jiwa teknokratnya, silakan, kalau itu menjadi tuntutan, menjadi kendak. Hanya beliau kan tidak pernah mengatakan, iya, nanti kalau kemudian terjadi apa-apa di belakang hari, jangan salahkan saya, kira-kira begitu. Tapi akhirnya, suatu waktu beliau juga sudah mengatakan begini, ya dulu saya sudah ingatkan begini, ingatkan begini, ya sudah lah, karena itu sudah sebuah masa lalu, tidak mungkin diulang. Saya menganggap Bapak Habibie, meletakkan sebenarnya demokratisasi ini, lepas daripada tekanan-tekanan banyak pihak, ya, tekanan banyak pihak, di sisi lain, memang beliau lebih kepada, tidak tanda kutip, haus kekuasaan, Pak Bapak Mbak Menterus saya. Kalau beliau haus kekuasaan, begitu diberikan kekuasaan itu oleh Bapak Soeharto sebagai Presiden, maka dia menggunakan kekuatan yang ada di sekitarnya untuk mempertahankan diri, dan dia tidak mengatakan, saya tidak mau maju calon presiden kepada itu adalah pertanggung jawaban saya. Harusnya kan, artinya waktu itu kita gelisah, kenapa beliau mengambil sikap seperti itu? Kita bujuk sampai jam, mungkin Pak Bambang mesti ingat juga, di Golgar kan, sampai jam 2 subuh itu, di bujuk, kenapa ini? Tapi beliau bilang, tidak, tidak bisa lah. Ya, apakah bukan itu salah satu, apa ya, leksih memberi contoh bahwa, ya inilah demokrasi, harus dijalani, dan orang harus legowo, gitu. Ya, bagi saya seharusnya contoh-contoh seperti Pak Harto lakukan itu di akhir jabatannya, kemudian diambil oleh Pak Habibie, lalu Pak Habibie pun melakukan itu, ya karena kelihatan ini kan memang Pak Habibie itu berguru pada Pak Harto dalam soal politik, ya. Jadi menjalankan. Saya anggap ini harusnya menjadi contoh, terutama bagi tokoh-tokoh muda politik yang ada. Kalaulah sudah lingkungan sosial, lingkungan politik sudah tidak menghendaki, kita jangan memaksakan keadaan untuk mau jadi apa. Harusnya kan begitu Pak Bambang, tapi banyak terjadi, mau di pemilihan kepada daerah, mau di pemilihan gubernur, bahkan mau pemilihan anggota legislatif saja, sudah sesungguhnya tidak lagi dibutuhkan, tanda kutip, melalui survei, karena sekarang ada ukur yang namanya survei. Surveinya tidak mendukung, tapi tetap mau saja memaksakan, ini yang saya sebut dengan kata, haus kekuasaan. Kalau orang haus kekuasaan, segala cara digunakan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Iya. Pak Cip, sekarang terakhir, tentang Gusti, apa yang mau disampaikan oleh Pak Cip? Iya, ini manusia luar biasa sesungguhnya, Bapak Bambang ya, menurut saya. Dengan kondisi fisik yang dimiliki beliau, dia memiliki kecerdasan intelektual, bahkan saya sering menyebutnya kecerdasan irasional. Dia milik ini oleh beliau ini, dan itu mungkin hidayah dari Allah SWT kepada beliau. Tetapi sebaliknya, dalam kepemimpinannya beliau juga sangat demokratis, terbuka, terutama misalnya, Pak Bambang yang paling menarik buat saya itu, ketika sekalipun itu ditetapkan oleh Soekarno, pada tahun 1965, 5 kontak salat melalui Kepres, tentang agama di Indonesia, misalnya tentang agama kongucu, tapi kan nanti di jamannya Gus Dur, baru lebih diterima, dan dia bilang, silakan Anda menjalankan ibadah Anda, menjalankan ini, itu yang pertama saya catat. Yang kedua, tadi saya katakan, beliau tokoreligius, dan dengan latar belakang memang seorang cendekawan muslim, tapi dia punya kesataran sejarah yang luar biasa. Bagaimana pergolakan di Irianjaya, oleh Papua misalnya, dia bisa menganalisa bahwa kalau terus menerus kita tidak memberikan ruang, ada nilai-nilai yang melekat pada sejarah bagi orang Papua, maka bisa menjadi terus menerus benih itu lebih besar, dan mungkin lebih besar pada kondisi sekarang. Karena itu, dari situ saya tidak ganti nama dari Irianjaya menjadi Papua misalnya. Papua ini nama asli dari wilayah yang ada di situ. Ini dua hal ini, bagi saya dengan Gus Dur, suatu hal yang luar biasa. Hanya memang karena kemudian kondisi fisik, lingkungannya, sehingga beliau dianggap kemudian tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya. Yang ketiga, saya petik dari Bapak Gus Dur sebagai Presiden kita waktu itu, beliau meletakkan, ini kan tokoh reformasi. Sehingga beliau kemudian termakan oleh lingkungan reformasi yang diciptakannya beliau itu sendiri. Tuntutan reformasi adalah demokratisasi. Lalu karena demokratisasi itulah digunakan kembali kepada beliau, dan akhirnya berakhir dia punya jabatan. Saya menganggap beberapa tokoh seperti Pak Amin Rais, misalnya yang sama-sama dia memulai reformasi, kemudian berbalik juga menikung Gus Dur. Ini istilah saya, maaf, saya nyerah Pembang Kulisah sebut seperti itu. Padahal, apa yang diletakkan dasar oleh Gus Dur dengan segala keterbatasan fisik, dia bisa melanjutkan, memulihkan lingkungan politik yang demikian kondisinya karena reformasi tadi. Dan reformasi ini kan tuntutan yang semula sangat tidak terurut, dan bergelombang demikian dasar, lalu membutuhkan seorang pemimpin untuk mengurai plan bagaimana meletakkan tatanan baru Indonesia dalam perjalanan sejarah politiknya ke depan. Itu dimulai dari Gus Dur menurut saya. Bagaimanapun harus kita hargai, bagi saya menerima itu, bahwa Gus Dur telah memulai mencoba menarik benang situasi politik yang lebih tenang untuk menuju Indonesia baru tahap 2 tadi itu. Kalau tahap pertama dari Soekarno ke Gus Dur, kemudian dengan reformasi, maka peradaban baru Indonesia tahap 2 ini dimulai dari Gus Dur yang dilanjutkan oleh Presiden-Presiden sekarang ini. Pak Haji, ini kalau kita cermati ya, keempat Presiden pertama, artinya Presiden yang sudah meninggal dunia itu, itu kan berakhir seperti tidak normal juga. Pak Habibin normal, tapi seharusnya bisa melanjutkan, tapi beliau tidak mau. Jadi artinya subyek itu secara sadar sendiri untuk meninggalkan kekuasaan. Apa yang bisa kita petik dari situ? Bagi saya yang pertama adalah, tingkat kecerdasan masyarakat kita berpolitik memang masih tumbuh berkembang, Pak Bambang. Sehingga dengan demikian kedewasaan berpolitik kita, ini masih terus terbangun. Masih terbangun, misalnya bagaimana di akhir-akhirnya Bung Karno, ketika masih selalu mencari bentuk bagaimana, itu demokrasiasi yang diinginkan. Lalu kemudian di akhir-akhir Pak Harto misalnya, dan begitu pun di masa Pak Habibin, lalu Gus Dur lah yang mencoba lagi meletakkan dasar politik baru Indonesia ke depan. Saya melihat pertama karena soal kecerdasan masyarakat yang belum merata, belum cukup baik, tingkat rata-rata kecerdasan politik masyarakat kita kan baru sekitar 12-13 tahun secara umum. Itu sebabnya politik transaksional sekarang ini masih sangat menonjol, karena kecerdasan politik, kedewasaan berpolitik masyarakat belum cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia negara besar, menurut saya Pak Bambang. Karena dia negara besar, maka dunia amat sangat berperhatian, terutama terhadap investasi yang dimasukannya di Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada pemimpin yang sudah mulai berjalan dengan bagus, dan cenderung kelihatan ada afiliasi kepada satu negara besar, maka oleh negara yang lain yang punya kepentingan juga akan tentu menginfiltrasi, mengutak-ngati, dan bahkan kemudian bisa jadi mendalangi kejatuhan pemimpin tersebut. Jadi yang kedua itu menurut saya adalah, karena kita besar, kita memiliki sumber daya yang cukup besar, sumber daya alam terutama, dan sumber daya manusia yang terus berkembang, maka dunia dengan negara-negara besar yang punya kepentingan baik investasinya, maupun stabilitas politik globalnya, punya kepentingan kepada kita. Nah ini yang memang mesti diingatkan para pemimpin kita, terutama yang berkuasa sekarang ini misalnya. Terlalu Bapak Presiden Jokowi, perlu diingatkan, karena beliau sekarang akan mengakhiri dua tahun lagi masa jabatan kepresidenannya untuk jabatan kedua. makin terlihat oleh banyak pihak, bahwa ada saja punya perbedaan kepentingan di negara kita, mulai dari investasi, kepentingan ekonomi, dan untuk menjatuhkan seorang pemimpin, dia harus dibawa kepada konflik politik. Karena politiklah yang bisa mengakhiri sebuah kepentingan kepemimpinan. bukan sebenarnya ekonomi-ekonomi ke depan, tapi politik yang akan menungganginya di situ. Karena itu menurut saya sekarang ini, yang perlu kita catat, Pak Bapak menurut saya ya, jangan kita menjadikan politik istilah yang dulu itu sebagai panglima. Karena kalau politik sebagai panglima, maka pemimpin termakan oleh politik yang dia bangun itu. Yang harus kita jadikan panglima adalah nilai-nilai dasar para sahabat kita, yaitu kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak Ajib. Kita belajar banyak, terutama terakhir yang disampaikan, Pak Ajib, bahwa jangan berpikir bahwa mengatur negara ini hanya urusan kita, tapi orang-orang di luar itu juga berusaha mempengaruhi, bahkan kalau tidak sejalan, ya bisa melakukan segala cara untuk mengakhiri jabatan seorang presiden. Kira-kira begitu, Pak Ajib, ya? Ya, dan itu terjadi dalam sejarah kita, Pak Umbang. Baik, Pak Umbang, makasih banyak. Ternyataan saya yang kurang berkenan harap ini, Pak Umbang. Saya yang terima kasih, Pak Ajib, Bapak Dr. Ajib Padidang, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!